Intro Hai sahabat kece dan badminton lover Gak terasa ya? Sebentar lagi, turnamen besar di dunia badminton Yaitu China Open 2019 akan segera dimulai Turnamen yang masuk kategori BWF World Tour Super 1000 ini Akan dihelat 17-22 September 2019 Sedikit flashback ke tahun 2018 Dimana turnamen ini diselenggarakan di kota Changzhou, Jiangsu, China Dengan memberikan total hadiah sebesar 1 juta USD Dan menobatkan gelar juara di 5 sektor kepada 5 negara juga Di Tunggal Putra, Antoni Ginting dari Indonesia mampu meraih gelar juara Di nomor Tunggal Putri, gelar juara diraih Carolina Marin dari Spanyol Ganda Putri diraih oleh pasangan Denmark, Kim Astrup, Anders Karup, Rasmussen Sementara Ganda Putri diraih Misaki Matsutomo, Ayaka Takahashi dari Jepang Dan gelar Ganda Campuran diraih oleh Zansiwe Hwangyakyong Well, apakah tahun ini Antoni Ginting mampu mempertahankan gelarnya? Apakah akan ada kejutan lagi dari Jonathan Christie? Ya, kita lihat saja Dan inilah daftar pemain Indonesia yang akan berlagak di China Open Super 1000 Yang digelar 17-22 September di Changzhou, Jiangsu, China Dari sektor Tunggal Putra, Indonesia menurunkan 4 pemain Ada Jonathan Christie, Antoni Sinisuka Ginting, Cesar Hiran Rustavito, dan juga Tommy Sugiyato Sementara dari sektor Tunggal Putri, Indonesia juga mengirimkan 4 wakil Yaitu Gregoria Mariska Tunjung, Fitriani, Liani Alessandra Mainaki, dan Yulia Yosepin Susanto Dari sektor Ganda Putra, ada 5 wakil yang dikirim Yang pertama Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo Kemudian Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Beri Angriawan Ardianto Yang keempat Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira dan Ade Yusuf Santoso Yang kelima Muhammad Asan Hendra Setiawan Sementara dari sektor Ganda Putri, Indonesia cuma mengirimkan 1 wakil melalui Grecia Poli Apriani Rahayu Dan di sektor Ganda Campuran, ada 4 wakil yang dikirim Yaitu pasangan Tontowi Ahmad, Winnie Octavina Kando, Hafiz Faisal, Gloria Emanuel Wijaya, Raven Jordan, Melati Daiva Octavianti, dan Rino Frivaldi, Pita Hanimtias Mentari Iya, semoga di semua sektor Indonesia mampu memberikan permainan terbaiknya Setidaknya mampu mempertahankan satu gelar yang tahun lalu diraih oleh Antoni Ginting melalui sektor Tunggal Putra Setidaknya mampu mempertahankan satu gelar yang dikirimkan 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 satu Sub indo by broth3rmax